Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaat di Korintus, Pasal 5. Kami tahu bahwa tubuh kita, tenda kediaman kita di bumi ini, akan dibinasakan. Tetapi ketika hal itu terjadi, Allah sudah menyediakan rumah untuk tempat tinggal kita. Rumah itu tidak dibangun oleh manusia. Rumah itu ada di surga untuk selama-lamanya. Sekarang kita merasa lelah di dalam tubuh ini dan kita mau supaya Allah memberikan rumah kita yang di surga kepada kita. Kita akan berpakaian sehingga kita tidak telanjang. Selama kita hidup dalam tubuh ini, kita mengeluh karena beban yang berat. Aku tidak bermaksud akan memindahkan tubuh ini. Tetapi kita akan menggantikannya dengan tubuh surgawi. Sehingga tubuh yang fana ini akan ditutupi seluruhnya oleh hidup. Itulah yang telah dilakukan Allah bagi kita dan diberikan nyarohnya kepada kita sebagai jaminan atas hidup yang kekal. Jadi, kami selalu mempunyai keberanian. Kami tahu bahwa pada saat kami hidup dalam tubuh ini, kami jauh dari Tuhan. Kami hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan yang kami lihat. Aku berkata bahwa kami mempunyai rasa percaya diri dan kami sangat merindukan untuk dijauhkan dari tubuh ini dan kembali kepada Tuhan. Tujuan kami hanyalah supaya kami berkenan kepada Tuhan, baik ketika kami hidup di sini, dalam tubuh, atau di sana bersama dengan Tuhan. Kita semua harus berdiri di hadapan Kristus untuk dihakimi. Setiap orang akan mendapat upah sesuai dengan yang telah dilakukannya, baik atau jahat selama ia hidup di dunia ini. Menolong orang menjadi teman Allah Kami mengerti arti takut akan Tuhan. Jadi, kami harus menolong orang untuk menerima kebenaran. Allah tahu siapa kami sesungguhnya. Dan aku berharap dalam hatimu kamu juga mengenal siapa kami. Kami tidak berusaha lagi untuk membuktikan kepadamu siapa kami. Namun, kami menceritakan kepada kamu tentang diri kami sendiri. Untuk memberikan alasan, supaya kamu bangga terhadap kami. Maka kamu mempunyai jawaban kepada orang yang bangga akan yang kelihatan. Mereka tidak peduli dengan yang ada dalam hati orang. Jika kami gila, itu adalah untuk Allah. Jika kami waras, itu untuk kamu. Kasih Kristus yang menguasai kami, sebab kami tahu bahwa Kristus sudah mati untuk semua orang. Maka semua orang sudah mati. Kristus mati untuk semua orang, sehingga orang yang masih hidup tidak akan terus hidup untuk dirinya sendiri. Ia telah mati untuk mereka dan dibangkitkan dari kematian, sehingga mereka akan hidup untuk dia. Mulai saat ini, kami tidak akan menilai seseorang menurut penilaian manusia. Dahulu memang kami menilai Kristus seperti penilaian manusia. Tetapi sekarang, kami tidak menilainya lagi demikian. Siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlaru, dan segala sesuatu dijadikan baru. Semuanya itu dari Allah. Melalui Kristus, Allah telah mengadakan pendamaian antara kita dengan dirinya. Dan Allah memberi pekerjaan kepada kami untuk membawa orang berdamai dengan dia. Maksudku ialah, Allah yang ada dalam Kristus telah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Dalam Kristus, Allah tidak memperhitungkan kesalahan orang. Dan dia telah memberitakan berita perdamaian itu, supaya kami menyampaikannya kepada semua orang. Jadi, kami sudah diutus untuk berbicara demi Kristus seakan-akan Allah memanggil orang melalui kami. Kami berbicara atas nama Kristus sekarang, meminta kamu untuk berdamai dengan Allah. Kristus tidak berdosa, tetapi Allah membuatnya menjadi dosa. Ia melakukan itu untuk kita, sehingga dalam Kristus kita dapat benar dihadapan Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.